Selotehan pagi ini Tentang Saya mau bicara tentang teknologi di akhir jaman Ada teman-teman saya yang kalau kita ngobrol Ngapain lu belajar sains-sains dan teknologi Apalagi untuk kita berusaha melampaui yang barat miliki Artinya sekarang teknologi saya banyakan oleh orang-orang barat Ngapain lu berusaha banget untuk menyusul itu Toh juga nanti di akhir jaman Di akhir jaman itu gak kepake Karena teknologi itu akan hilang sebelum adanya Imam Mahdi Jadi pas lagi Imam Mahdi itu teknologi pada tidak berfungsi Itu kata mereka Lalu saya jawabnya apa? Bisa jadi kayak gitu Bisa jadi Tapi bisa jadi juga gak kayak gitu Alasannya kenapa? Karena kita kan belum tau kapan itu jaman akan datang Bisa dalam orang yang dekat Kita sudah dekat Tapi seberapa dekat relatif terhadap umur kita Ini yang kita tidak tau Nah Berkaitan dengan Berkaitan dengan teknologinya sendiri Ada yang bilang bahwa kenapa teknologi itu tidak berjalan Karena ada sebuah medan mahnit Sesuatu seperti itulah Adanya medan mahnit yang kuat Yang tidak bisa Tidak bisa tidak listrik itu Sesuatu yang punya Pakai tenaga listrik Akan tidak bisa nyala lah Seperti itu Gambarannya seperti itu Tapi saya bilang Mungkin aja teknologinya nanti bukan itu Mereka kalau kayak gitu udah Gak ini Gak di Agak diam itu Mungkin aja teknologinya bukan listrik nanti Karena kita sedang dalam research quantum Teknologi quantum yang Dimiliki oleh atom Sampai level atom ya Pada prinsipnya kita sampai sekarang aja Juga belum tau kok Gambaran Artinya Teori-teori atom Dan Nukleus atom itu Kita masih dalam Bersifatnya teori Kita sendiri belum pernah melihat Nah Artinya belum pernah melihat Dengan Kepala mata kita sendiri Sebuah atom itu Kayak gimana Gak goyang dulu dikit Nah atom itu kita belum pernah melihat Kita itu pasti dalam teori aja Namanya elektron dan Proton dan elektron Neutron Belum pernah kita lihat Dengan mata kepala kita Ada mikroskop Yang bisa melihat itu Tetapi secara teori Itu bisa dibuktikan Secara teori Bisa dibuktikan Karena ya Itu berdasarkan Cara mencari Hipotesis ya Dengan hipotesis Ini Kecuali Jadi mungkin aja Nanti kita akan Discover Dengan teknologi kita Makin maju Kita akan discover Hal-hal yang baru lagi Yang Orang-orang belum pakai sekarang Teknologi ini sekarang Belum ada Energi-energi baru Itu akan ada Robot-robot itu Akan bisa Dikerahkan oleh Sebuah energi yang baru Seperti itu Nah disinilah menurut saya Perlunya Tetap semangat Dalam mempelajari Sains dan Hal-hal Seperti itu Karena menurut saya Ciri-ciri orang Orang beriman itu Bisa dari dua ini ya Bisa ada dua Arah gitu Dari suatu Pemahaman Dari kitab Dari kitabullah Dari Al-Quran Dari suara-suara Ayat-ayat Allah Dari suaranya Maupun dari teksnya Ataupun melihat Fenomena yang ada Di alam Jadi Secara Kauniyah Kauliyah Kauliyah itu teks Kauniyah itu Secara Alam Dan disitulah Saya rasa Perlunya Sebuah Sebuah Jalan Banyak motor Perlunya Sebuah Apa tadi Aku omong Ya kita perlu Sebuah semangat Untuk mempelajari Itu Mempelajari Eksistensi Allah Dan mendekatkan diri Kepada Allah Dengan lalui Dua nuwacara Dan Sains Merupakan cara yang kedua Menurut saya Karena itu Langsung berhubungan Dengan sunatullah Mempelajari sunatullah Berarti Mempelajari Kehebatan Yang Allah bikin Berarti juga Kita Berusaha Mengesahkan Allah Semata Begitu menurut saya